Sandy dan Skombob ikutan Squid Game guys Di sana mereka ingin memenangkan hadiah untuk modal nikah Para peserta bener-bener tergiur melihat uang yang begitu banyak di depannya Game pun akhirnya dimulai guys Game pertama yaitu Dalgona Candy Peserta pertama ada Sonic yang maju tuh Karena dia punya laser di matanya, dia pun memanaskan jarum tersebut Dengan sombongnya, dia memotong Dalgona bintang itu dengan begitu cepat guys Karena tidak hati-hati, Dalgonanya itu malah jadi pecah dong Si Sonic jadi gagal dan akhirnya ditembak guys Peserta kedua ada sepasang Hagiwagi berwarna pink dan juga biru Melihat Dalgona milik si Pink yang susah banget, si Biru pun langsung menukarnya tuh Dan akhirnya mereka pun langsung mulai memotong Dalgonanya sesuai gambar yang ada di situ Hagiwagi Pink itu sudah berhasil dan nampak senang tuh Eh tapi Dalgona si Biru malah pecah gini guys Tidak disangka karena cinta mereka yang begitu kuat Si Pink pun akhirnya memecahkan Dalgona miliknya agar bisa tetap bersama dengan si Biru Sampai akhirnya mereka berdua pun ditembak bersama-sama guys Waduh gimana ya nasib CD dan Spongebob? Apakah mereka akan selamat? Coba kok Spongebob menemukan cermin ajaib nih guys Pas dia menyentuhnya, eh tiba-tiba dia malah masuk dong Ternyata dia masuk di dunia lain Di sana dia terlihat gembel dan menjadi pengemis Saat itu ada yang kasih dia koin dan ternyata itu adalah Patrick dan ibunya Spongebob Karena merasa itu ibunya, Spongebob pun langsung mengejarnya dan memegang tangannya Eh tapi Spongebob malah didorong dong dan si ibu pulang bersama Patrick Spongebob mengikuti mereka sampai di rumah Di sana dia tidak boleh masuk guys Saat Patrick lagi dimandiin, Spongebob pun mengintip dari jendela Dia terlihat kesal dan begitu marah Karena sudah tidak tahan lagi, Spongebob pun masuk dan mengganggu Patrick yang sedang makan Karena itu Patrick jadi marah dan mereka pun mulai berantem tuh Tak lama ibu Spongebob pun datang Eh tapi malah Spongebob dong yang diusir Saat lagi di perjalanan, dia pun menemukan cermin ajaib tadi guys Dia ingin masuk dan kembali di dunianya Tapi guys malah gak bisa Dia pun akhirnya mengemis dan ternyata Spongebob itu cuma mimpi Kalau kalian sering mimpi random kayak Spongebob gak nih? Coba komen Cowok ini datang ke sebuah rumah untuk bertemu dengan keluarga ceweknya Saat di depan rumah, dia langsung disambut seekor babi dan langsung menyeretnya Di dalam rumah, dia bertemu dengan bibik kembar sang cewek Bahkan ketika di toilet, dia juga bertemu dengan tiga makhluk aneh kayak gini guys Ayah cewek ini ternyata seorang penyihir Bahkan dia nampak senang dengan kedatangan si cowok ini Kemudian yang terakhir, dia bertemu dengan si ibu Tapi guys, si ibu ini kelihatan sangat sombong Dia juga terlihat tidak senang dengan kedatangan cowok ini Si cewek yang melihat merasa sedih dan segera pergi Karena dia mengira tidak ada keluarganya yang bisa menerima pasangannya itu Tapi ternyata pas cewek ini balik lagi Si cowok bisa berbau dan beradaptasi dengan keluarganya itu guys Waduh bakal lampu hijau nih Dan setelah itu, mereka pun akhirnya membuat kenangan dengan foto bersama layaknya keluarga besar Oh iya, kalau di rumah kalian ada berapa orang guys? Coba komen